Dari hasil evaluasi dan sidak Kepala Daerah di Pemerintah Kabupaten Tebo, 12 pegawai negeri sipil di Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda terancam sanksi disiplin. Proses pemberian sanksi telah sampai pada pemberkasan yang dilayangkan Kepala Dispenda ke Badan Kepegawaian Daerah. Sehari sebelum penyerahan berkas ke BKD, Sekda Harmain dan Kepala BKD dipanggil Komisi 1 DPRD Tebo. Sekda mengungkapkan 12 pegawai negeri sipil tersebut dipastikan akan terkena sanksi kategori sedang, karena bolos pada jam kantor bahkan masih mengenakan seragam dinas. Terkait penjatuhan sanksi pegawai, Sekda menyerahkan sepenuhnya kepada Kepala Dinas. Sementara pihaknya juga akan memberikan sanksi kepada Kepala Dinas karena dianggap lalai dalam mengawasi bawahannya. Nah itu kurang habis termasuk hukuman sedang. Hukuman sedang itu tingkatnya ada tiga. Penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama setelah tahun. Dan itu nanti kita lakukan tidak sama, pasti ada jinjangnya. Mungkin sekretaris, tengah staf, tidak ya. Arief Rizal, Jambi TV